Jangan main di tempat konstruksi Berhenti Kau tidak akan bisa kabur Kalian tidak akan bisa menangkapku Kena kau Yeay, kita berhasil Aku tidak akan mencuri lagi Kau akan ikut ke kantor polisi denganku Kerja bagus, Papion Papion selalu berhasil Wow, banyak kelerahan konstruksi di sini ya Ayo masuk Oh tidak, angsel liar itu masuk ke tempat konstruksi Di sana berbahaya, kita harus keluarkan mereka dari sana Wow Lihat itu, terpengar banyak beton Lihat itu, ekskavator Wow, itu mesin pemuat Itu favoritku Awas Terima kasih Tempat konstruksi sangat berbahaya Kalian tidak boleh bermain di sini lagi ya, oke? Baik Semuanya berbaris dan berhitung Baik Satu Dua Tiga Empat Enam Nomor lima menghilang Kita harus menemukannya sekarang Wow 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 Ini sangat kotor Tidak Aduh, ini sakit Apa yang terjadi? Tolong Angsa kecil Angsa kecil Kau di mana? Kau di mana? Awas! Sangat berbahaya Selit untuk menemukannya Kita harus mencarinya dengan alat Mengerti Tadaa Rabat kecil mencari wantan yang luar biasa Dia bisa mencari apa yang kita cari Wantan kecil Bantu kami temukan angsa kecil ya Tan-tan Tan-tan Angsa kecil Angsa kecil Angsa kecil Tan-tan 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 Dia pasti sudah menemukan angsa kecilnya Pil, pil, pil Ah, maaf Dia belum sempurna Tan-tan Itu pasti angsa kecil Pil Aku agak kecil Iya, iya Apa? Tunggu Iya, iya Popcorn Di mana kau menemukan ini? Wantan kecil Tanjokan sekarang Tonton 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 Aku pusing Tinggi sekali Tolong Ada yang minta tolong Di sana Tolong aku Tolong Dia dalam bahaya Cepat Ayo Baik Kepala polisi Labrador Tan-tan 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 Kami baik Terima kasih bantuannya Wontan kecil Itu sangat menakutkan Aku tidak mau bermain di tempat konstruksi lagi Tempat konstruksi Tempat konstruksi sangat berbahaya Di sana banyak besi dan semen Kendaraan konstruksi juga selalu bergerak Kau mungkin bisa kena dan terluka Derek mengangkat material ke atas Mereka mungkin jatuh dan menyakitimu Mereka juga besar dan mempunyai lubang yang dalam Kalau kau mendekat kau mungkin akan jatuh Anak-anak tolong ingat ini dan jangan pernah bermain di tempat konstruksi Siapa pengemudi yang membuat masalah? Ha 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 Zoom, zoom Oh, dia keren Zoom, zoom Ada, ada apa? Oh, oh, oh Oh, oh Hai, aku Kepala Polisi Labrador Kepala Polisi Labrador? Ini banting Seorang menabrak mobilku Ini mengerikan Apa? Jangan khawatir Aku akan segera ke sana Tuan Banteng Kepala Polisi Labrador lihat ini Mobilku terparkir dengan baik di sini Tapi seseorang menabraknya Dan kau tahu Mobilku benar-benar masih baru Oh, oh, oh Tuan Banteng Apa kau lihat siapa yang lakukan ini? Saat aku keluar dari mobilku Orang yang sudah pergi Jadi aku tidak melihatnya Jangan khawatir, Tuan Banteng Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan Dilihat dari kerusakannya Ini seperti kecelakaan mobil Aku menemukannya Apa itu? Saat dua mobil saling bertabrakan Salah satunya akan meninggalkan bekas cat di mobil lainnya Lihat ini Itu mungkin mobil berwarna kuning cerah Oh, mobil berwarna kuning cerah? Ah, aku rasa mobil balap macan tutul memiliki warna yang sama Oh, kalau begitu pasti macan tutul Pertama-tama kita harus investigasi Aku bertemu dengannya Aku bertanya tentang itu padanya Macan tutul Macan tutul, keluarlah Macan tutul, kau menabrak mobilku kan? Tenanglah Tuan Banteng Tenang Aku Mobilku juga tertabrak Lihat Apa? Mobilku ada di sini sepanjang hari Aku bahkan tidak mengendarainya Tapi lihatlah ini Mobil ini sangat berarti bagiku Aku tidak tahu itu Siapa yang menabrak mobil kita? Mobil tertabrak di dalam ruangan Ini aneh Tuan macan tutul, apa itu anakmu? Oh iya Dia selalu ingin menjadi pembalap mobil terbaik Dobi, coba tunjukkan gambar mobil Tuan Banteng Kedua mobil tertabrak di sisi bawah Itu tidak akan terjadi jika mobil biasa saling menabrak Aha Bagaimana jika Mereka ditabrak oleh mobil mainan? Tuan macan tutul, dimana anakmu sekarang? Hah? Aku belum melihatnya sejak pagi tadi Oh tidak Macan tutul kecil mungkin dalam bahaya Apa? Wuff Wow Kau terlalu lambat Lihat betapa hebatnya aku jadi pembalap mobil Hey awas Hey awas Sayang kau baik-baik saja Ayah kau khawatir sekali Sekarang kita temukan biang masalahnya Itu macan tutul kecil Macan tutul kecil kau tidak boleh mengemudi mobil mainan lagi di jalan ya Maafkan aku Aku tidak akan melakukannya lagi Obrolan keselamatan kepala polisi labrador Anak-anak sangat berbahaya mengendarai mobil mainan di jalan Kau bisa mengalami kecelakaan lalu lintas Selalu mengemudi di tempat yang aman Dengan orang tua yang mendampingi Petasan jatuh Tidak Aku harus pergi Terima kasih Ladipun Ladipun Mari Kepala polisi Labrador, seseorang baru saja menjatuhkan bom di kabar mandi. Apa? Sebuah bom? Iya, dan aku terbakar. Coba tolong cari tahu siapa yang melakukannya. Jangan khawatir. Tidak ada kasus yang tidak bisa aku selesaikan. Ayo. Aku tidak bisa melihat jejak bomnya. Apa itu? Ini hanya petasan. Petasan itu masuk melalui ventilasi di sebelah sana. Tapi ventilasinya kan sangat tinggi. Siapa yang bisa melakukannya? Di sana! Ayo, ke sana! Di sana, pasir ku anjur! Es krimku! Ya ampun, kenapa kita tidak bisa melihat tersangkanya? Ada petasan lagi! Kepala polisi Labrador, kami sedang berfoto di sini. Dan tiba-tiba sebuah petasan terbang gara kami. Mengerikan! Memotret? Apakah aku bisa melihat gambarnya? Lihat! Ini dia tersangkanya. Dia bisa terbang. Itu sebabnya kita tidak bisa menemukannya. Maaf ya, aku tidak melihatmu. Apa yang kau lihat di sana? Aku tidak melihat apa-apa. Aku mengangkat kepalaku karena leherku sakit. Tuan Jerapa, apakah kau melihat seseorang yang terbang? Coba kita lihat. Dua burung bibit, seekor merpati dan seekor tupai terbang. Seekor tupai terbang. Dan tersangkanya mungkin saja tupai terbang. Ke arah mana dia terbang? Lewat sana. Wow, petasan sangat menyenangkan. Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu. Yang besar ini untukmu. Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Apa yang terjadi? Aku terbakar. Tolong! Cepat sana. Cepat. Selamat menikmati. Selamat menikmati! Ah, itu menakutkan. Tupai terbang kecil, kau tidak boleh mempermainkan orang dengan petasan. Karena kau bisa menyakiti orang lain dan juga dirimu. Maafkan aku, Kepala Polisi Labrador. Anak-anak, petasan itu berbahaya. Kau tidak boleh menyalakannya tanpa ada izin. Jika orang tua mau mengatakan tidak apa-apa, pastikan mereka ada di sisimu. Dan berhati-hatilah. Harap ingat untuk melakukan itu. Siapa yang melempar barang dari jendela mobil? Oh, Lala. Sayang, bukankah ibu terlihat cantik hari ini? Ya, ibu terlihat sangat. Oh, Tidak. Kuk. Hai, aku Kepala Polisi Labrador. Kepala Polisi Labrador? Seseorang melempar sampah dari mobil. Aku mengalami kecelakaan mobil karena itu. Tolong datang secepatnya. Apa? Aku akan segera ke sana. Lala, Kepala Polisi Labrador. Lihatlah yang terjadi pada mobilku. Lihatlah, wik keriting Polisi Labrador juga rusak. Lala, itu semakan penjurian yang kau buah. Apa yang kau bicarakan? Itu bukan aku. Apa lagi kalau bukan kau? Itu kau. Aku tahu itu kau. Tidak. Itu kau. Kau, 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 pelakunya. Kau, pelakunya. Kalian berdua tenanglah. Tolong berhenti berkelahi di depan anak. Kami akan menyelidiki lokasi kecelakaan dan mencari tahu siapa yang melakukannya. Bukan tuan burung hering pelakunya. Tidak ada bau durian di mobilnya. Di bulutnya juga tidak. Oh, Lala. Bukan dia. Kalau begitu, siapa? Jangan khawatir. Tidak ada kasus yang tidak bisa aku selesaikan. Kulit durian lainnya. Coba kau periksa di sekitar sini. Aku menemukan yang lainnya. Pak, banyak sekali kulit durian ditemukan di jalan. Melihat dari jejak kulit durian, mereka pasti terlempar dari kendaraan yang menuju ke sana. Ayo, kita pergi. Ayo, kita pergi. Apa yang terjadi? Ayo, kita pergi. Target ditemu kak. Hentikan mobilnya! Aku lagi! Hentikan mobilnya sekarang! Durian yang manis, aku suka sekali. Berhenti! Hentikan mobilnya sekarang! Satu bagian lagi. Hati-hati! Cakar terbang! Tidak! Tuan Musang, membuang sesuatu dari jendela mobilmu itu melanggar hukum. Karena itu, kau ditahan. Aku tidak akan lakukan lagi. Hati-hati! Aku ingat bahwa keselamatan jalan dimulai dari kita semua. Siapa yang mencuri gunting emas? Dengan guntingku yang luar biasa, aku akan membuatmu terlihat menang. Hmm, sempurna! Aku suka ini! Rambutku terlihat bagus! Wow, ayahku luar biasa! Hmm, gunting emasmu luar biasa! Semoga harimu baik selanjutnya! Tuan Tony, tolong tata rambutku seperti ini! Tidak masalah. Dengan guntingku yang luar biasa, aku akan membuatmu terlihat menarik. Di mana guntingku? Tuan Kukang? Tuan Kukang? Kemana dia pergi? Di mana gunting emasku? Guntingku, kemana perginya? Tuan Tony, apa yang terjadi? Kepala Polisi Labrador, seseorang telah mencuri gunting emas berhargaku! Apa? Guntingmu dicuri? Tolong bantu aku! Jika aku tidak menemukannya, aku harus menutup salonku! Jangan khawatir! Tidak ada kasus yang tidak bisa aku selesaikan! Tuan Kukang dan gunting emas menghilang di waktu yang sama. Benar begitu? Benar sekali! Kukang biasanya selalu menjaga gunting emas. Dia pasti mencurinya! Aku sudah lama menunggu untuk potong rambut di sini. Aku akan menemukannya sekarang! Apa yang kau lakukan? Makan aku! Makan aku! Tuan Kukang bergerak dengan lambat dan dia sedang di kamar mandi. Dia tidak akan bisa mencuri gunting emas itu. Apa kau mengatakan kalau gunting itu menghilang dengan sendirinya? Setiap kejahatan meninggalkan jejak. Pasti ada petunjuk yang kita lewatkan. Oh! Ini seperti sidik jari anak-anak. Ini adalah pakaian putriku! Di mana kuda kecil? Dia baru saja di sini! Oh tidak! Kuda kecil mungkin dalam bahaya sekarang! Apa? Kita harus mencarinya sekarang juga! Oh sayang! Sayangku! Oh! Jejaknya berhenti di sini. Ayo kita berpencar dan mencarinya. Laksanakan! Kuda kecil! 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 Di mana kau! Apakah ini rambut? Itu milik putriku! Aku merosak pakaianmu! Maafkan aku! Awas! Sayangku, kau baik-baik saja. Kuda kecil, gunting sangat berbahaya. Lihat, bonekamu sampai terluka. Jadi mulai sekarang kau harus berhati-hati. Baiklah, aku akan mengingat itu. Tuan Tony, tolong jauhkan guntingmu dari anak-anak ya. Tentu, akan kulakukan. Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, alat tajam seperti gunting dan pisau itu sangat berbahaya. Karena dapat dengan mudah melukaimu, jangan pernah memainkannya. Saat kau melakukan seni atau kerajinan, pastikan menggunakan gunting yang aman. Selain itu, orang tua harus menjauhkan semua alat tajam dari jangkauan anak-anak. Ingat, selalu utamakan keselamatan. Penutup lubang got yang berbahaya. Tiga anak kecil. Melompat dan bersenang-senang. Halo, halo. Kau di mana? Aku, 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 aku. Kelinjik kecil, kelinjik kecil, kelinjik kecil, tadi mana? Sakitnya. Sakitnya. Hai, aku, aku. Kepala Polisi Labrador. Kepala Polisi Labrador, menjik kecil menghilang. Kami tidak bisa menunggannya di mana pun. Tolong bantu kami. Jangan khawatir, anak-anak. Kami akan segera ke sana. Kepala Polisi Labrador, kami sedang bermain dengan kelinjik di sini. Dan tiba-tiba dia menghilang. Aku sangat takut. Jangan khawatir, kita akan menemukan kelinjik kecil itu. Benar. Tidak ada kasus yang tidak bisa aku selesaikan. Jejak kaki hanya terdapat di penutup lubang got. Hei, anak-anak. Permainan apa yang baru saja kalian mainkan? Melompat di penutup lubang got. Berhenti, melompat di penutup lubang got bisa berbahaya. Hati-hati. Joby! Bau sekali. Lihat ini. Itu pita kelinjik kecil. Jangan mendekati lubang got. Aku akan turun untuk membantu petugas Dobby menemukan kelinjik kecil. Di sini bau. Jalan ini ditutup. Klinjik kecil pasti luar sini. Terserahin, tolong aku. Terowongannya terbagi di sini. Kita harus ke mana? Aku dengarkan dulu. Terserahin, tolong aku. Kelinci kecil! Pergilah, pergilah! Kepala-pala istilah beredar! Jangan khawatir, kelinci kecil. Kami akan mengeluarkanmu dari sini. Oh tidak! Air limba masuk ke sini! Ayo, awil! Airnya bergerak-gerak sangat cepat! Dobby, menganggapkan bapak itu! Lompat sekarang! Anak-anak, ingat! Jangan pernah melompat di penutup lubang got lagi. Itu bisa sangat berbahaya. Sangat melakukkan di bawah sana, Mak! Kamu tidak dapat melompatnya lagi! Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, jangan menginjak penutup lubang got di jalan dan jauhilah saat berjalan. Kau mungkin jatuh dan terluka jika menginjak penutup lubang got yang rusak atau aus. Selain itu, pipa saluran pembuangan yang rumit gas berbahaya. Air limbah, kecoa, dan tikus di bawah lubang got akan menyulitkanmu untuk keluar kembali. Ayam Kecil Yang Hilang Aku sudah tidak tahan lagi. Kakak, aku ingin es krim! Tunggu sebentar! Baiklah! Es krim! Es krim! Aku akan makan es krim! Hei, teman kecil. Aku tahu toko es krim yang sangat enak. Aku bisa mengantarmu ke sana. Tapi aku tidak tahu siapa kau. Aku tidak akan pergi denganmu. Ayolah, aku adalah teman orang tuamu. Apakah kau tidak ingat saat aku menggendongmu saat kau masih bayi? Ayo cepat! Atau es krimnya akan segera kehabisan. Sekarang, ayo kita beli es krim! Adikku! Bagaimana dia? Hai, aku Kepala Polisi Labrador. Kepala Polisi Labrador! Adikku menghilang! Apa yang harus kulakukan? Jangan khawatir, na. Kami akan segera datang. Kepala Polisi Labrador! Aku baru saja pergi ke kamar mandi. Tapi saat aku keluar, adikku sudah menghilang. Tolong temukan adikku. Jangan khawatir, na. Tidak ada kasus yang tidak bisa kami selesaikan. Ayam kecil! Itu adalah mainan adikku! Kalau begitu, dia pasti masih di sekitar sini. Ayo kita cari! Pria itu terlihat mencurigakan. Dia terus melihat sekeliling. Dia pasti menyembunyikan ayam kecil di satu tempat. Berhenti di sana! Apa? Apa? Itu bukan ayam kecil! Apa yang kau bicarakan? Lihat, ini pun nukuk. Kau bisa bicara baik-baik. Kenapa kau menarik pakaianku? Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Tuan Unta, apakah kau lihat anak ayam kecil yang berwajah tembem dan bertopi kotak-kotak? Aku melihatnya. Dia bersama rubah merah. Dia pergi ke dalam hutan. Ini tidak baik. Rubah merah mungkin penculik. Kita harus menemukannya. Di sini ada tiga jalan. Menurutmu, jalan mana yang benar? Semua jalannya berlumpur. Mereka pasti meninggalkan jejak kaki. Ayo cari jejak kaki mereka. Ketemu, ini jejak kaki rubah merah dan anak ayam kecil. Mereka pasti lewat sini. Ayo! Kita pergi terlalu jauh menuju toko. Aku tidak mau makan es krim lagi. Aku mau pulang saja. Pulang? Kau tidak bisa pulang. Tolong aku. Berhenti. Kepala polisi Labrador? Tidak ada yang bisa kabur dariku. Bawa dia ke kantor polisi. Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, ketika kau pergi keluar, jangan berkeliaran sendirian atau menerima barang dari orang asing. Jika mereka mengatakan akan membawamu pulang, kau harus bilang tidak. Dan jika mereka mengancam, jangan pernah ragu untuk berteriak dan meminta bantuan orang lain di sekitarmu. Ingat tips ini ya. Ayo! Bersambung! Bersambung!